Sejumlah mahasiswa Papua yang ada di Pontianak bersama dengan organisasi mahasiswa PMKRI dan GMKI Kota Pontianak melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis pagi. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Kalbar ini berlangsung tertutup. Pemerintah Provinsi Kalbar menyatakan menjamin keamanan para mahasiswa Papua hingga masa pendidikan mereka selesai. Nah, adik-adik atau anak-anak yang dari Papua yang sedang kuliah di Kalbar, ya silahkan kuliah dengan baik sampai selesai. Saat ini ada sekitar 100 mahasiswa Papua di Kalimantan Barat. Para mahasiswa berharap hubungan yang telah terjalin baik dengan masyarakat lokal dapat terus berlanjut. Karena ini ada penjelasan dari pemerintah untuk menjamin keamanan kami, mahasiswa Papua yang ada di sini, jadi itu menjamin keamanan. Jadi saya pun merasa ada jaminan dari pemerintah dan apara keamanan di Kalbar untuk menjaga kami. Selama menempuh pendidikan di Kalbar, para mahasiswa ini mengaku merasa nyaman karena hidup di tengah lingkungan masyarakat yang ramah dan saling menghargai.